Intro Ya Pemirsa ada kembali di Apkasi Talk bersama dengan saya Celia Alexandra Kembali kami hadirkan Pemirsa beragam produk-produk yang sangat menarik yang berada di Apkasi saat ini Selamat siang sudah hadir bersama dengan kami ada Hendrikus Leonard Yang merupakan BOD PT Dekasari Perkasa selalu siang Pak Selamat siang Bu Pak Leo ini kalau saya lihat saat ini, ini Inola, Inola ini sebenarnya apa Pak? Inola ini merupakan sebuah merek dagang daripada perusahaan kami PT Dekasari Perkasa Yang merupakan produsen dari furniture atau mebeler Yang bergerak di bidang proyek-proyek pemerintah ataupun swasta Oke, apa yang menjadi keunggulan dari Inola Pak? Keunggulan kami pertama adalah jelas kami merupakan profesional di bidangnya Di bidang produsen furniture tentunya dengan peralatan dengan mesin-mesin dan SDM yang sudah tersandarisasi Dan yang kedua kami punya pengalaman untuk menangani proyek-proyek baik swasta ataupun pemerintah Dan khususnya kepada pemerintah karena 99 persen klien kami itu proyek pemerintah Oke, berarti rata-rata pemerintah Indonesia itu ngambilnya dari Inola ya Pak? Begitu? Ya saat ini karena rentang daripada operasional kami sudah cukup lama Sekitar kurang lebih 30 tahun ya cukup banyak Bu Jadi dari Sabang sampai Merauke, daerah tingkat 1, tingkat 2 ataupun daerah institusi kementerian Itu ya saat ini cukup banyak lah bisa dikatakan Oke, furniture apa yang biasanya disupply Pak? Nah, salah satu keunggulan ya bicara keunggulan, salah satu keunggulannya juga adalah rentang dari produk kami Oke Produk kami cukup banyak, kami saat ini sudah terdaftar di e-katalog itu ada kurang lebih sekitar 500 item 500 item lebih? Nah itu terdiri dari meja kursi sebelajar untuk di dinas pendidikan contohnya Lemari, papan tulis ataupun juga kalau kita bergerak ke ofis mungkin sudah sampai meja kerja Meja kerja setara menteri, kursi-kursi kerja, ruang kursi-kursi tunggu, bahkan sampai kursi-kursi auditorium dan juga bahkan kursi stadion Oke Sampai saat ini yang kami sudah mulai merambah ke ranjang pasien, bed pasien Untuk persiapan ini ya BPJS, Chris dan sebagainya gitu ya Pak ya? Ya kami mencoba untuk mengantisipasi berbagai peluang ya Bu Oke, jadi untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah kedepannya ini Inola sudah mempersiapkan dari sekarang Apa kemudian yang menjadi keunggulan yang membuat pemerintah ini mempercayakan produk-produknya itu kepada Inola Pak? Ya tentunya ya puji Tuhan sampai saat ini kami dipercaya cukup banyak dari instansi pemerintah Tentunya ini sesuai dengan visi misi kami ya Tentunya kami harus tepat kualitas, tepat waktu dan tepat manfaat Oke Jadi proyek pemerintah itu punya rentang waktu yang pendek, kuantiti yang banyak dan juga kerumitan-kerumitan tersendiri Nah itu karena kami 99% klien kami pemerintah, ya jadi kami sudah terbiasa untuk itu Jadi kami mungkin bisa dikatakan bisa mengantisipasi-antisipasi kesulitan-kesulitan yang terjadi di lapangan Oke karena sudah terbiasa, tapi sepertinya ini tempat saya di rumah saya ini kayaknya butuh furniture, boleh lihat-lihat nggak? Oh boleh, silakan Oke, boleh ya Boleh, boleh Wah disini pemirsa saya sekaligus mau lihat-lihat siapa tahu nanti cocok mau beli untuk perabotan di rumah Oh ternyata disini ada kursi, meja, lemari Oke, jadi beragam ya, ini kita bisa custom atau gimana? Kita bisa custom Oke Kita sebetulnya mengikuti ya Bu ya dari perkembangan sistem pengadaan pemerintah Kalau mungkin kita berkaca 10 tahun yang lalu semuanya kan masih sistem tender Sistem tender itu sifatnya masih custom made ibaratnya Semua punya spesifikasi tersendiri, punya design tersendiri Nah kami beranjak dari situ ya bisa dikatakan kami cukup terbiasa juga dengan custom Oke, tapi produk unggulannya apa nih? Kan disini saya melihatnya ada lemari, ada meja, kursi, berbagai rak-rak dan sebagainya Yang paling unggulan, yang paling dicari oleh pemirsa masyarakat apa nih Pak? Saat ini kalau kita melihat dari jumlah penjualan ya Ini memang saat ini yang paling banyak itu ada di meja kursi siswa Meja kursi siswa Iya, meja kursi belajar, itu yang paling banyak Oke, mungkin ini sekaligus untuk mempertambah infrastruktur dari pendidikan di Indonesia ya Tapi apa kemudian yang menjadi harapannya nih? Harapannya apakah Inola ke depannya akan menjadi semakin dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia atau seperti apa? Tentunya pertama kami berharap supaya tentunya kami bisa tetap eksis ya Di pasar pemerintah atau bahkan pasar nasional swasta ataupun bahkan pasar internasional Ya tentunya kami saat ini memang masih fokus di nasional Berarti belum ekspor ya Pak? Belum ekspor Tapi tentunya ini juga sudah menjadi suatu agenda daripada manajemen Untuk next time kita akan coba untuk ekspor Oke Pak Leo terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apkasi Talk Pemirsa Dan kami masih akan hadirkan Pemirsa beragam dialog menarik lainnya Dan tunggu saja Pemirsa sesaat lagi kami akan hadir Terima kasih telah menonton!